Puluhan mahasiswa Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuntut pengembalian jenazah yang dimakamkan sesuai protokol kesehatan meski hasil swab negatif. Masa aksi dan petugas saling pukul saat memaksa masuk ke gedung DPRD bertemu anggota dewan. Kejar-kejaran mewarnai pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa asal Kabupaten Bulukumba di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urit Sumo Harjo, Makassar. Pembubaran dilakukan setelah sebelumnya puluhan pengunjuk rasa terlibat saling pukul dengan petugas. Lantaran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk bertemu anggota dewan. Akibatnya saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan. Lantaran mahasiswa mulai emosi saat dihalangi masuk ke dalam gedung. Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta keadilan kepada anggota dewan di DPRD Sulawesi Selatan untuk segera menyetujui pemindahan jenazah non-Covid almarhumah istri Andi Basoria di Mapa Sule dari pekuburan khusus COVID-19 di Macanda, kekuburan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoelius Fin, AINews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tuban mengaku kecolongan terkait penyelenggaraan pesta dangdut digelar tanpa izin. Pesta dangdut digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan dan berpotensi menyebabkan virus corona. Pesta dangdut di lapangan desa jadi, Kabupaten Tuban Jawa Timur ini viral dan menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Pesta dangdut digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ribuan orang hadir memadati lokasi tanpa memakai masker dan menjaga jarak aman. Bahkan dalam video terlihat tiga pilar, kepala desa, babin sa, serta babin kap tim mas berjoget di atas panggung. Pemerintah Kabupaten Tuban menyayangkan digelarnya pesta dangdut di tengah pandemi. Sebab kini Tuban berstatus zona merah dan jumlah kasus persebaran COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Ini pakai izin apa enggak, saya enggak tahu. Tapi itu kejadian, itu kita kecolongan dan juga itu, apa namanya, itu lambandelnya masyarakat kita. Tapi kan kesenya itu di sana, Pak, sama babin sa dan pengatim mas di sana juga. Wah itu, kalau itu berarti ada kekeliruan, ada kesalahan. Rekomendasinya kan dari kecamatan? Iya, kalau sampai itu ada rekomendasi, ya itu salah. PMK Tuban bersama Kodim 0811 dan Pores Tuban sedang mendalami pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaran pesta dangdut tersebut. Pihak-pihak yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Pemirsa santri terkonfirmasi COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam, Bluk Agung, Banyuwangi kembali bertambah. Hari ini santri yang positif COVID-19 bertambah 83 orang. Dengan bertambahnya 83 santri positif COVID-19, maka total angka yang terkonfirmasi kini mencapai 622 santri. Penambahan tersebut setelah petugas kembali melakukan swab tes terhadap 150 santri yang dikarantina di dalam pesantren. Semua santri yang terkonfirmasi COVID-19 langsung dipindahkan. Di gedung isolasi milik Pondok Pesantren, 200 meter dari Balai Pendidikan dan Pusat Belajar, tempat karantina 5.000 santri. Untuk mengetahui kondisi ratusan santri Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Kabupaten Banyuwangi, sudah bersama kami Dr. Wiji Lestaryono, jurubicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Ryo. Selamat siang, Mas Jafi. Dr. 622 ini bukan angka yang kecil, bagaimana dokter menangani 622 pasien terkonfirmasi positif ini? Ya baik, memang benar 622 adalah jumlah yang relatif banyak, dan oleh sebab itu dengan pertambahan yang terus-menerus yang terjadi di Pondok Pesantren tersebut, maka gugus tugas pertempatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi melakukan penanganan yang lebih komprensif mulai hari minggu kemarin dengan didukung oleh tim dari Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, KKP Propolinggo, dan BPTKL-PP Surabaya. Percepatan penanganan yang lebih komprensif tersebut, yang kami maksudkan adalah melakukan karantina massal berhadap seluruh santri. Akses-akses keluar masuk santri maupun warga luar ini ditutup. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh santri, dan hasil dari pemeriksaan ulang ini nanti akan menjadi bahan bagi tim untuk melakukan pemilahan terhadap santri-santri yang negatif, yang sehat, dan santri yang positif maupun santri yang negatif tapi pernah kontak. Dan pemilahan-pemilahan itu dimaksudkan untuk mencegah transmisi yang terjadi di antara santri tersebut. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang ketat, dan untuk itu kami melakukan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan oleh tim atau tenaga kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengamanan di ring luar dilakukan oleh tim atau aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Dengan demikian, seluruhan tugas pengawasan ini membatasi interaksi di antara santri sehingga mencegah tradisi di antara mereka. Kemudian, selain melakukan karantina masal tersebut, tim gabungan juga melakukan perbaikan sanitasi, membuat toilet-toil portable, dan kemudian juga mensupport makanan bagi seluruh santri. Untuk itu, Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi membuka dapur umum di lapangan di sekitar pondok yang kemudian dilakukan oleh BBBD maupun Dinas Sosial setepat dan didukung oleh TNI. Kemudian, suplai atau support makanan ini akan terus diberikan kepada sekitar 6.000 santri selama 14 hari ke depan. Baik, dokter setelah ditemukannya 622 santri ini yang positif, apakah kegiatan aktivitas pesantren ini masih diizinkan beroperasi? Sejak awal pun, sejak pertama kali kasus ini ditemukan di dalam pondok, kami sudah meminta untuk kegiatan para santri ini tidak lagi yang bersifat kerumunan. Dan kami meminta tugas-tugas, para santri diberikan tugas yang bersifat personal. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain di dalam pondok juga kami minta untuk dihentikan. Baik. Dokter, apakah selain santri, ada juga staf pengajar, mungkin petugas di pesantren tersebut yang mungkin juga terkonfirmasi positif COVID, dok? Kemarin memang kita melakukan pemeriksaan atau uji swab masal ya, secara bertahap ketika kami melakukan tugas tugas Banyuwangi sendiri yang melakukan, kemudian mendapatkan ratusan santri termasuk pengasuh yang berhasil kami ambil swabnya. Dan kemudian hasilnya adalah seperti tadi sudah dipampangkan, sebanyak 622 sakit dan pengasuh terkonfirmasi COVID-19. Apakah gugus tugas juga melakukan tracing di sekitar pemukiman dekat pesantren tersebut, dokter? Ya, benar sekali. Jadi kami terus mengembangkan atau tracing terhadap kotak-kotak yang terjadi di antara santri maupun dengan warga lain yang ada di sekitar pondok pesantren. Baik. Dokter, terakhir kondisi dari santri-santri tersebut yang positif hingga saat ini seperti apa, dok? Apakah ada yang parah, dok? Alhamdulillah, hampir semua santri adalah merupakan orang-orang dengan tanpa gejala atau OTK, ataupun dengan gejala yang ringan saja. Sehingga sesuai dengan perdoman penanganan COVID-19 revisi kelima terhadap orang-orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain di luar rumah sakit. Sehingga waktu itu kami memutuskan isolasi terhadap para santri ini bisa dilakukan di lingkungan pondok pesantren sendiri. Baik. Terima kasih Dr. Rio, jurubicara Gus Tugas Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di AINews siang. Pemirsa memasuki hari ketiga pemberlakuan jam malam di Kota Bogor masih ditemukan warga yang melanggar aturan. Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Bogor terpaksa membubarkan kerumunan para remaja yang tengah merayakan ulang tahun di salah satu lapak dagangan. Puluhan remaja yang tengah berkerumun di pusat jajanan dan di kawasan Jalan Pajajanan Kota Bogor ini dibubarkan aparat Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Bogor yang tengah berpatroli jam malam. Tidak hanya warga, para pedagang yang masih membandel tetap berjualan melewati batas waktu yang ditentukan, ditegur dan diperingatkan aparat untuk segera menutup lapak dagangannya. Meski pemerintah Kota Bogor telah mensosialisasikan pembatasan waktu usaha dan pemberlakuan jam malam, namun ternyata belum sepenuhnya ditaati oleh kalangan masyarakat juga pedagang. Pemkot Bogor menerapkan PSBB hingga 11 September mendatang. Hal itu karena Kota Bogor masuk dalam zona merah penularan COVID-19. Dengan ini, jam operasional, mal, kafe dan restoran dibatasi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan melarang masyarakat berkerumun di atas jam 9 malam. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkan Munawar, Ainyus melaporkan. Saat Pol PP Kota Depok, Jawa Barat mensosialisasikan pembatasan aktivitas warga di malam hari, petugas juga memberikan surat imbauan kepada pemilik usaha. Dengan pengeras suara, petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat mengimbau warga soal pembatasan aktivitas warga di malam hari. Petugas juga mendatangi para pedagang untuk memberikan surat imbauan. Dalam sosialisasi hari pertama, ternyata masih banyak warga yang tidak tahu dan masih beraktifitas lebih dari pukul 8 malam. Pembatasan aktivitas warga di malam hari sebagai salah satu langkah menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok yang terus meningkat. Ini kita upayakan agar masyarakat bisa mematuhi ketentuan atau kebijakan dari kubus tugas ini karena kaitan dengan peningkatan kasus-kasus COVID-19 di Kota Depok ini. Sebelumnya, pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan edaran pemberlakuan jam malam untuk warga. Dalam edaran yang ditandatangani wali kota Depok, tercantum aturan batas maksimal kegiatan niaga seperti toko, restoran, kafe, minimarket, hingga mal, hingga pukul 6 sore. Sementara aktivitas warga di luar rumah dibatasi hingga pukul 8 malam. Namun aturan ini tidak berlaku bagi warga yang memang harus pulang beraktifitas di atas batas jam malam. Sementara layanan antar atau delivery service dibatasi maksimal hingga pukul 9 malam. Pemerintah Depok tengah mengkaji langkah penindakan bagi pelanggar jam malam usia berakhirnya masa sosialisasi. Hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Depok mencapai 2.000 kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, AINews, melaporkan. Pemerintah Kota Depok resmi memperlakukan pembatasan aktivitas warga di jam malam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami ada Pak Dadang Wihana, Jurubicara, Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang Pak Dadang. Pak Dadang, ini apa yang mendasari Kota Depok ini memperlakukan adanya pembatasan jam malam? Pertama mungkin perlu kami luruskan kembali bahwa istilah untuk Kota Depok kita tidak menggunakan istilah jam malam, kita tidak memperlakukan jam malam tetapi kebijakan kita adalah pembatasan aktivitas warga. Hal ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus yang terus terjadi di dalam setiap harinya. Kita tahu bahwa data menunjukkan selama tiga minggu terakhir ini kasus import case itu mendominasi rata-rata 70% dalam setiap minggunya. Dari kasus import case itu berpengaruh terhadap penularan di lingkungan keluarga dan juga komunitas. Pada saat yang lalu gugus tugas COVID Depok sudah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya melalui surat edaran wali kota terkait dengan protokol kesehatan ketika kembali ke rumah dari bekerja maupun dari tempat kerja. Itu dalam rangka mengingatkan warga di dalam lingkungan keluarga agar import case tidak menularkan kepada lingkungan keluarga. Lalu untuk pribadinya kita sudah mensosialisasikan terkait dengan kebijakan personal lockdown. Jadi memproteksi diri sendiri dengan melockdown diri sendiri melalui penggunaan masker, mencuci tangan, lalu juga menjaga jarak, dan juga untuk menghindari kerumunan keramaian. Ini hal yang sudah biasa dipropagandakan di semua level dan juga di semua tingkatan. Nah lalu untuk sasaran komunitas dalam hal ini warga, saat ini Bapak Wali Kota Depok memberikan arahan dengan melihat kondisi terkini dari peningkatan kasus itu melalui surat edaran wali kota di mana dilakukan pembatasan aktivitas warga hingga jam 8 malam. Nah untuk aktivitas ekonomi seperti minimarket, minimarket, mall, dan lain-lain itu sampai jam 6 sore atau jam 8.00 dan untuk layanan antar itu diberikan dispensasi sampai jam 8 malam. Nah itu latar belakang mengapa kami memperlakukan pembatasan aktivitas sosial dalam rangka mengurangi frekuensi interaksi sosial warga yang saat ini kadang sampai malam hari, ada kegiatan-kegiatan pertemuan sampai malam hari yang rentan terjadinya penularan pada kalangan komunitas. Baik. Dokter, bagaimana dengan sasaran yang ingin dicapai ini? Apakah ada sasaran khusus pusat-pusat keramaian tertentu di Kota Depok yang memang secara spesial ini khusus untuk dikurangi begitu aktivitasnya? Ya, yang pertama tentunya tadi pusat-pusat perbelanjaan untuk aktif ekonomi pada hari pertama kemarin saat Pol PP, Camat Lurah juga bergerak untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada warga dan Alhamdulillah responnya cukup baik, terutama pusat-pusat perbelanjaan modern dia sudah merespon dengan menyampaikan informasi kepada tenan dan lain-lainnya melalui berbagai media lalu selama tiga hari ini kita melakukan sosialisasi dan edukasi karena apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran warga agar ada kepedulian di dalam rangka ikut berpartisipasi memproteksi diri lingkungan keluarga dan komunitasnya dari penyebaran COVID-19 Baik, Pak Dadang, pemberlakuan atau pembatasan aktivitas warga ini apakah hanya imbauan saja atau ada yang dikenakan sanksi tegas? Baik, selama tiga hari ini kita melakukan sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tahapan-tahapan kami dalam menyusun formulasi kebijakan kemarin lalu tahapan berikutnya setelah kami melakukan sosialisasi dan edukasi pada hari keempat kita akan melakukan penindakan, pengawasan dan penindakan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja didukung oleh TNI dan FORI di semua wilayah jadi saat ini Satp OPP juga sudah turun di semua kecamatan dan juga kita memberdayakan, mengoptimalisasikan kampung siaga COVID-19 jadi kota Depok ini kota yang pertama untuk mendeklarasikan RW sebagai basis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 jadi pada tanggal 1 April kita sudah membentuk kampung siaga COVID-19 sebanyak 925 kampung siaga COVID-19 jadi secara personil, secara kelembagaan itu terstruktur dari kota hingga ke level RW dalam hal ini kampung siaga COVID-19 Baik, Pak Dadang terakhir singkat saja sampai kapan Pak pemberlakuan aktivitas ini dilakukan? Nantinya akan ada evaluasi juga Pak? Ya, kita tentunya melakukan evaluasi secara simultan terintegrasi dengan pemerintah pusat pemerintah pusat melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan COVID-19 setiap minggu jadi kita tahu bahwa status risiko daerah itu setiap minggu dan satu-satunya data yang dikeluarkan adalah dari Satgas Penanganan COVID-19 tingkat pusat jadi secara periodik setiap minggu kami lakukan evaluasi dan tentunya kebijakan ini tidak permanen akan tetapi disesuaikan dengan kondisi terkini, kondisi mutahir setiap perkembangan kasus dan beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan kepada sahabat warga bagi sahabat warga yang bekerja hingga malam hari ya misalkan pulang dari Jakarta, dari Bogor, dari Bekasi pulang kerja melewati jam 8 itu jangan risau bahwa hal ini diperkenankan, disilahkan karena ada ID card, nanti juga mungkin ada dari surat tugas dari masing-masing kantornya sebagai contoh misalnya di Cimanggis ada industri dia ada sip malam dan lain-lain itu diperkenankan, disilahkan jadi aktivitas tetap berjalan ketika warga melakukan aktivitas pekerjaan di luar kota Depok tentunya kan perlu waktu untuk perjalanan misalnya dari Jakarta hingga ke Depok baik, terima kasih yang dibatasi mohon maaf mungkin saya tambahkan yang dibatasi ada aktivitas sosial baik ya aktivitas-aktivitas sosial ketika ada pertemuan-pertemuan hingga malam hari dan lain-lain nah itu yang kita akan batasi baik, terima kasih Pak Dadang Wihana juru bicara guru setugas COVID-19 di kota Depok sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang Razia Masker dan protokol kesehatan masih diwarnai adu mulut dengan pelanggar membandel informasinya usai jeda tetaplah di Anyu Siang